Tampilan Stabo atau Stabilization Tactical Airborne Operation Teriring salam hormat dari kami prajurit-prajurit TNI Atatan Laut Untuk masyarakat Hangro Aceh Garusala Atraksi yang ditampilkan pada puncak Hari Nusantara antara lain Berupa operasi kamuflasi dan peneratan dari anik dokter maupun kapal amphibie Setelah atraksi prajurit sebanyak 174 kapal nelayan Melintas di depan panggung kehormatan Sementara di perairan lepas kapal-kapal KRI berlabuh Di antaranya KRI Arung Samudera yang sudah 20 tahun mengarungi lautan Usai peradu tujuh orang pasukan katak muncul dari perairan Dan menyerahkan kemudi kapal kepada Yusuf Kala Jika menghadiri puncak peringatan Hari Nusantara tahun 2015 di Kota Manajek Ikut serta dalam rombongan itu yaitu Men Ristek dan Pendidikan TGM Nasir Menteri Aglaria dan Tata Ruang Kepala BPN Feri Mursi dan Baldan Menteri BPN Bapenas Sofian Jalil dan Menteri Pariwisata Arief Yahya Pada kesempatan itu juga diserahkan peta rupa oleh Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Dan Informasi Geospasial kepada Gubernur Aceh Serta peluncuran Jalur Samudera Cenghu Dilanjutkan dengan penatanganan prasasti oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya Selain itu dalam kesempatan ini Juga diluncurkan infrastruktur energi untuk kluster ekonomi maritim Oleh Menteri ESDM dan Pencanangan Pengembangan Desa Inovasi Berbasis Ekonomi Masyarakat melalui PLTH di Aceh Besar Pada puncak peringatan ini Jika juga menyaksikan penyerahan penghargaan Baik kepada perorangan maupun kelompok dan penganugerahan tanda kehormatan Berupa Setia Lencana Wira Dharma dan Setia Lencana Wira Nusa Usai Seremonial puncak Hari Nusantara Jika dan Rombongan Melakukan peninjauan setan pameran Serta dilanjutkan makan siang bersama peran layan dalam acara Handuri Laut Jif Rizal dan Faisal, Aceh TV